Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya membenahi angkutan umum di Ibu Kota. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benyamin Bukit, di Balai Kota, Rabu 4 Februari 2015. Salah satu rencana yang telah dipersiapkan adalah mengganti sistem setoran angkutan umum menjadi sistem berbayar. Ya, itu tadi kita akan merevolusi bahwa merubah pola yang dari sistem setoran menjadi sistem berbayar. Jadi kondektor maupun drivernya digaji. Jadi wajah yang dibayar itu Rp. 1.000? Ya, Rp. 1.000 meter. Itu nanti kalau kita anggap itu kita menjadi satu model. Kalau model ini nanti berjalan dengan baik, ya ini menjadi apa-apa embryo gitu ya. Untuk kita menerapkan kepada langkah-langkah selanjutnya untuk mendapatkan banyak angkutan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membayar pengelola angkutan umum berdasarkan jumlah kilometer. Namun besaran tarif per kilometer ini belum ditentukan. Di tahap awal, Dinas Perhubungan akan menguji coba sistem berbayar ini di rute Kopaja 66, jurusan Manggarai Blok M. Berkirakan uji coba sistem baru ini butuh waktu tiga bulan. Dengan melibatkan BUMD DKI PT Transjakarta sebagai operator dibantu dua organisasi pengelola angkutan umum ibu kota, Organda dan Kopaja.